Intro Hai, selamat siang, selamat teman-teman Kembali bertemu dengan saya, Erina, di Get Out Ya, pengirsa, selesai sana siang ini cukup-cukup panas Tapi sepertinya enggak berpengaruh ya Karena tangguh-tangguh saya semuanya cool Misalnya siang hari ini saya coba membedah sebuah konsep Yaitu mendukung kebutuhan sumber daya manusia tenaga kerja Konstruksi dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 20 Oktober 2017 kemarin Presiden publik Indonesia, Yuki Joko Widodo Meresmikan pengoperasional yaitu kawasan khusus ekonomi Mandalika Tentunya banyak hal yang menjadi persoalan dan mungkin harus ada solusi Di antara persoalan-persoalan itu Nah, bagaimana juga kita ketahui mirsa bahwa Tata kelola, tata ruang ini adalah sesuatu yang perlu Kalau kita pikir bagaimana pengembangannya sehingga betul-betul menjadi daya Yang luar biasa dan juga memberi sesuatu yang luar biasa untuk Pengembangan ekonomi kedepannya khususnya untuk kembangan dari kami Dan siang ini saya mendatang beberapa pengetahuan yang terakhirnya Sangat kepentingan di sana Selamat siang, Assalamualaikum Bapak-Bapak Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir di sini untuk beristirahat di saya Yang pertama ada dari lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional Terus yang kedua ada dari ITBC Pak Ngurawi Rawan Selamat siang Bapak, selaku Direktur Konstruksi dan Operasi Nabi Jelataya Dan juga ada dari Kementeristek Diki Untuk Kopertis 8 Bali, Nusa Tenggara, Barat dan NTT Yaitu Bapak Profesor Garci Ashaul Selamat siang Bapak, terima kasih Dan yang terakhir ada perlindungan DPR RI Yaitu Bapak Nanang Samudra Assalamualaikum Iya, terima kasih Untuk lokasi kegiatan kami hari ini Pemirsa itu berada di Universitas Islam Al-Azhar Bapak-Masara Mungkinnya, kesananya enak banget ya Kalau begitu langsung saja saya akan masuk Karena saya sudah penasaran dari tadi Bagaimana sebenarnya ya Pengembangan untuk kawasan ekonomi Hizman Jalita Untuk ngasisi perulang pertama di tahun 2018 Tentunya banyak program-program yang mungkin Harus diselesaikan di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Kan seperti itu, Pak Pak? Iya Iya, terima kasih Saya akan ke LPJKN, Kelembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Penilaian ini terbitnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 Tentang jasa konstruksi Bagaimana LPJKN menyesuaikan regulasi yang ada Terutama menyangkut langkah-langkah percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Yang pentingnya mini utang sekali untuk penataan dan pengembangan kawasan ekonomi Hizman Jalita Oke, Undang-Undang nomor 2 ini sudah diharmonisasi dengan Undang-Undang Pekerjaan Tentunya kalau sudah sudah Kemudian sudah diharmonisasi dengan Undang-Undang 2 kulit Tentang standarisasi dan kesesuaian Nah, sebelum Undang-Undang yang terbit Undang-Undang yang terbit, LPJK sudah mengambil atau menggunakan standar 17.0.4 Standar 17.0.4 Iya, ISO BSN, ISO 17.0.4 Itu adalah untuk bagaimana suatu lembaga sertifikasi menghasilkan sertifikasi Bagaimana rakyat, memang pada saat itu kita gunakan yang ini selama yang ini kita buat Tapi sekarang kita sudah gunakan Undang-Undang Pekerjaan Dengan demikian, kalau sekarang kita melakukan percepatan Undang-Undang nomor 7 mengatakan bahwa Kembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan sebelumnya tetap melakukan tugas sertifikasi registrasi Sampai peraturan turunan Undang-Undang terbit Yang baru maksudnya Iya Nah, dasar itu kami tetap menggunakan tadi standar ISO 17.0.4 dengan proses percepatan Percepatannya adalah kita tidak lagi menunggu tenaga kerja datang ke lembaga, ke LPJK Nanti kita jemput ke proyek Berarti menyemput bola? Iya Jadi misalnya di Indonesia ada kontraktor untuk bekerjakan 50 orang Si kontraktor ini menyampaikan kepada LPJK Ada 50 orang dengan pas kita terampilnya ini-ini Nanti kami siapkan aksesor yang datang di sana Kenapa kontraktor wajib? Wajib Nusertapa untuk bekerjakan tenaga kerja ke LPJK Yang bersertifikasi Itu karena Tendang Undang soal sih Tendang Undang ke-18 tidak ada sanksi Tendang No.2 ada sanksi Kalau ditemukan Tendang Negeri tidak bersertifikat di kegiatan pengakusi Maka Tendang yang bersertifikat diberhentukan Karena harus ada jaminan ya Pak ya Kalansi adanya sertifikat itu Memang sertifikat adalah musik kompetensi yang disampaikan oleh orang ini Bahwa kalau pakai orang Jawa bisa berapa? Seratus meter square gitu ya Kalau mengerjakan orang lombok cuma sedikit Nah disini tugasnya kami sebenarnya Bagaimana sebelum mereka minta set perdifikat Minta kali ke peratilannya Kami ditanyakan apakah Anda sudah punya pengetahuan tentang kompetensi maksudnya Bisa Pak ya Bisa Pak diberikan gambaran sedikit Kompetensi apa saja yang harus dimiliki Karena ini juga menyakut dengan sumber daya manusia Ada di NTB Jadi jangan sampai dari luar saja masuk Terus SDN yang ada di NTB Warga lokal yang seharusnya menjadi tuan rumah ya Pak ya Ini adalah proyek yang ada di Nusa Tenggara Barat Ya kita ingin dong warga Nusa Tenggara Barat Kalaupun ada dari Tenggara Tenggara Barat Yang mungkin memerlukan benar-benar ya Pak Jadi saya gabarkan dulu Bahwa tenaga kerja Kalau di proyek Tenaga kerja terampilnya itu kurang lebih sekitar 70% 70% Ya ahlinya itu sudah sedikit Ahlinya itu terutama di pengawasan bahaya Pengawasan sana proyeknya Nah Keterampilan apa yang diperlukan Itu sebenarnya depannya dari Pada saat proses pengadaannya Di proses pengadaan Dan kontraktor itu Kita menyampaikan gitu Bahwa kita perlu tukang kayu setian Engman gitu ya Nah kemudian nanti kan Penyedia jasa Pengguna jasa yang memeneliti itu Cukup gak dengan struktur Tenaga kerja seperti ini Nah inilah kemudian Yang sebenarnya sebelum proyeknya jalan Itu sudah Penaga kerja di Siapa yang ada di lokal itu sudah dilatih Siapa yang melatih? Pemerintah daerah Pemerintah daerah Yang menyiapkan pelatih Untuk melatih Keluarga lokal yang akan bekerja di sana Itu amanah undang-undang dua loh Pemerintah provinsi itu wajib Melakukan pelatihan ahli Pemerintah kabupaten kota Itu wajib melatih Tenaga terampil Iya Oke Untuk sampai saat ini pak Koek yang ada di mandalige Bisa diberi gendaran Seperti apa? Tidak sampai di tahap kemana pak? Saya tidak punya data Yang saya punya data adalah Tenaga kerja bersertifikat Oke Nusa Tenggara Baris ada 5 ribu orang 5 ribu orang? 5 ribu orang Kurang lebih 1.300 Ahli bisa nyelol terampil Terampil ya pak Jadi ada dua ya pak? Jadi ada dua ya pak ya Tenaga ahli dan tenaga terampil Iya Yang 70% nya adalah tenaga terampil Dan 30% adalah tenaga ahli Iya Dan tentunya semuanya bersepertifikat itu ya Cuma tadi penghitungan kasar ya Kalau di PLU itu bilang kalau Setiap nilai 1 triliun projek diperlukan Rp14.000.000 Rp14.000.000 ya Pak? Dibingungkan kasarnya PUPR Jadi kalau misalnya Mandalika ada Rp4.000.000 diperlukan kurang lebih sekitar Rp40.000.000 Rp40.000.000 Saya tidak tahu realisannya sepertinya Kalau misalnya sampai Rp58.000.000 berarti membengkak lagi anggarannya ya Pak? Betul Makanya dengan Rp5.000.000 Rp5.000.000 tenaga kerja dan misalnya Rp4.000.000.000 investasi berarti sekitar 90% tenaga kerja itu datang dari uang Jadi hitungan kasarnya ya Pak? Hitungan kasarnya ya Pak? Tapi saya masih penasaran ini Pak terkait dengan tenaga ahli ya Pak? Tenaga ahli Tenaga ahli ini apakah dari MCB juga berapa maksudnya presentasinya dan dari wang itu berapa berapa? Nah ini saya data proyek saya tidak punya yang jelas yang di data sertifikasi kami Tenaga ahli yang sedih setia itu yang 5 di pulau Itu adalah penduduk disini-sini Penduduk yang penduduk disini-sini Kita tidak punya record plan kalau dia bekerja di Jawa Saya tidak punya record plan kalau dia bekerja di Jawa monuments penduduk disini Jadi bagi pengembangan kawaran ekonomi itu di negara Jepang, ICDC memiliki regulasi yang tepat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi komponen-komponennya tidak ada di sana. Terus selama ini tentu akan datang dari ICDC mungkin kebijakan-kebijakan tersendiri untuk memberikan kemudahan bagi komponen lokal, baik tenaga kerja konstruksi maupun badan usaha konstruksi yang terlibat di dalamnya. Itu yang terjadi dari ICDC ini proses. Baik, mungkin sekaligus saya sampaikan ya, dari 1.200 sektar kawasan yang kami kembangkan, kami baru mengembangkan yang akan diutama sisi darat, diutama kosel dan komersikal. Kemudian infrastruktur dasar di sisi tengah selama satu setengah tahun terakhir. Tahun ini sampai 4 tahun yang akan datang, kami akan kembangkan seluruh infrastruktur dasar yang kami lupa di bagi jalan, udai nasel, drafting bawah tanah, kemudian pengolahan limbah, pengolahan sampah, jaringan air bersih, distribusi untuk tenaga listrik, pengamanan, kawasan, sehingga memungkinkan para investor itu bisa masuk dan menantikan modalnya di kawasan setelah proses itu untuk menantikan kesediakan itu pertemuan. Jadi, itu kondisi yang tidak terjadi tadi. Nah, tahun lalu kami membelajarkan sekitar 400 miliar, untuk membangun infrastruktur dasar, dan sekitar 50 miliar untuk inisiasi otak-otak yang akan menjadi otak pertama, yang sudah kami merekamu, tahun ini kami belajarkan juga kira-kira sebesar 500 miliar, dan kita harapkan sampai akhir 2020, kami sudah bisa memenuhi target total investasi, sebesar dasar kami bisa mencapai rencananya. Nah, dengan kebutuhan sebesar itu, dengan master plan kawasan yang memang rigid, kami belajar di pengalaman di Indonesia 2, keberhasilan sebuah kawasan atau otak, itu adalah konsistensi terhadap master plan. Jadi, master plan ini sudah kami isahkan ke akhir tahun lalu, dan kita akan mengulai sosialisasi, baik kepingkat nasional, kepingkat, dan kebupaten, kami harapkan bisa nanti menjadi perda, sehingga akan memberikan pegangan hukum bagi semua investor, investor, masyarakat, pelaku usaha, bagaimana tata ruang, kawasan, dan duana putukan, kita akan beranggap di lakukannya di lakukannya di lakukannya. Nah, khusus untuk tenaga kerja, memang ini tantangan tersebut. Kami tidak menafikan, tapi belajar dari pengalaman kami di Indonesia 2, selama 45 tahun. 45 tahun ya Pak ya? Sudah, karena IPDC itu dibangun tahun 1973. Jadi, ini bukan tidak diragukan lagi ya Pak ya, untuk pengembangan mandarin itu sepertinya sudah ada pengalaman. Jadi, kami mengikuti para pendahulu kami, software yang sudah ada di Indonesia 2 itu, kami ambil, kami ambil. Kayak rumusnya begini, baik itu pekerjaan pada masa konstrupsi, maupun pekerjaan setelah operasional, itu biasanya komposisinya 30 orang lokal. Kalau di Indonesia 2 itu desa-desa penyangga, sekitar Indonesia 2. 30 persen. Kemudian 30 persen itu perimeter dalam wilayah pulau. Yang ada di dalam pulau itu? Di dalam pulau itu. Jadi, bisa dari Despasar, Gianyar, Tabanan, Badung, atau dari kabupaten lain di Bali. Nah, kalau yang di mana, di Lompok ini, 30 persen itu kira-kira kecematan punjud. Berarti mengakomodir di sana ya Pak ya? Nah, itu biasanya diambil dari sana. 30 persen lagi itu ya dari Kompok Barat, Lompok Tengah, Lompok Tengah. Untuk konteks MPB ya Pak ya? Nah, umumnya tenaga ahli dan profesional itu lokal belum siap. Tapi nggak apa-apa, itu proses nanti mereka akan belajar. Nah, itu biasanya 40 persen. Jadi di Nusa 2 saja, itu 40 persen karyawan itu dari luar Bali. Entah dari Singapura, dari Jawa, dari mana-mana. Karena memang manajer hotel, M-nya, chef-nya itu biasanya bisa berbeda. Jadi itu kondisinya ya Pak. Jadi konsep yang akan digunakan juga mengacu dari Nusa 2. Bukan mengacu, pengalaman membuktikan seperti itu. Jadi kita biasanya pohon lagi sama lah. Tapi jauh lah kira-kira. Iya, jadi apa yang akan dikembangkan di Nusa 2 itu Pak rencana aja. Iya, polanya seperti itu. Nah, jadi dalam pembangunan ini, kami juga mewajikan kepada para kontraktor kami. Baik dari Wika, dari PP, dari kontrak-kontrak swasta juga banyak. Ada Lompok, Rastusul, apa itu. Saya minta 30 persen lokal. Nah, 30 persen lagi yang agak bagusan dari wilayah Lombok lalu ya. Sisanya boleh hampir dari luar. Tapi lokal ini harus disediakan. Karena saya bertanggung jawab, selama masa pembangunan, kawasan ini harusnya kami jaga. Tidak boleh ada gejolak sosial. Bahwa tadi ada perbedaan kualitas, kemampuan. Itu jangan dijadikan kalasan atau hambatan. Saling membagi, saling belajar asal-asal di lapangan. Nah, itu nanti bantuan ini, sertifikasi itu menjadi penting. Sudah ke pemerintah provinsi, supaya kebutuhan kami memiliki SDM berkualitas dalam pembangunan konstruksi di lapangan, itu enggak beda nih, antara yang Lombok sama luar Lombok. Karena pemerintah daerah itu membantu melatih mereka terus-menerus. Kami menerapkan S-UKT kami juga dengan baik. Tentunya, ya tentunya ya Pak. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi saling bantulah antara kami sebagai pengelola kawasan, kontraktor kami yang bertugas melurusi sumber daya manusia dan memperkerjakannya secara efektif, kemudian pemerintah daerah yang secara kontinu melatih terus-menerus. Karena begini, tahun ini kalau saya lelang lagi, itu minimal dua paket yang lantar-lantar indahnya diberi kemulia. Itu lumayan besar untuk meresuk ribuan tenaga kerja di lapangan. Artinya, ya kalau kemudian pemerintah juga menyerahkan semua ke kami dan kontraktor, rasanya, maaf ya, kami akan memilih yang memang bisa mengejar target pembangunan. Padahal kan aspek keseimbangan, aspek keadilan itu terlalu dijaga. Jadi jangan serahkan kepada dunia usaha urusan itu. Pemerintah harus mengejar urusan itu. Ada kerjasama yang baik ya, Pak. Jadi kira-kira dari kami itu. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Pak Yan. Saya akan ke ini dulu, ke anggota DPR RI. Perhapunnya kebetulan berjadilan David MPB, tentunya. Mungkin memiliki persenitur jargo argumen dan tentunya untuk kemas labak. Untuk masyarakat MPB. Ya, Pak Nanang, apa kabar Pak Nanang? Selamat ya, Pak. Bagi-bagi rakyat yang tentunya diharapkan oleh masyarakat MPB bagaimana kontribusi, bagaimana diperjuangkan MPB di tingkat pusat ya, Pak. Karena ini menyangkut mega proyek yang tidak main-main, anggarannya gede banget, Pak. Ya, tentu ada langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapak ya, misalnya. Bagaimana sih, apa yang Bapak lakukan di tingkat parlemen agar kawasan ekonomi husus ini lebih mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat. Sehingga daya saing, terus juga kebermanfaatan. Dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat di lingkar kawasan ekonomi husus itu betul-betul bisa dirasakan lelah. Pada tingkatnya adalah bagaimana rindu utara membuat masyarakat MPB ini menjadi tuan rumah di daerah ini. Tuan rumah di daerah sendiri? Oke. Ya, jangan menjadi orang asing di tempat. Jangan jadi pendatang ya, Pak yang merasa jadi orang asing di tempat sendiri. Langkah langkah itu yang penting adalah menyiapkan SDM-SDM agar membutuhkan keistirian yang diinginkan oleh sertifikasi dalam penerga-penergaan yang ada dipecat. Tetapi itu tidak semudah membalik lapangan ini. Banyak proses yang kita lakukan. Banyak proses yang harus kita lakukan. Ya, betul. Yang penting, kita sama-sama sepakat. Artinya dari semua unsur, apa-apa dari BNK, 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 Sama-sama sepakat bahwa kita sepakat memenungkankan kualitas pembangunan kita. Setelah kita sepakat itu, operasionalnya dampak. Regulasi-regulasi untuk itu memenungkankan kita, mendolong pembangunan, agar dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh, misalkan kita di sini, itu harus memuat unsur-unsur penguatan kualitasnya. Misalkan mencaratkan, setiap persen harus berasal dari sini. Dengan keadaan mereka memiliki kualitas, kualitas A, B, dan lain-lain sesuai. Jangan sampai juga merupikan, sebab ada juga di tempat-tempat yang perlu, misalkan kualitas terakhir yang ditawarkan tidak perlu spesifikasi tadi. Tapi kalau misalkan tidak akomodasi mereka, banyak masalah yang akan disimbulkan. Tentunya ini akan menimbulkan masalah di lapangan ya, Pak? Untuk mengantisipasi itu, pendidikan, Pak, yang terbuatnya, untuk membuat mereka yang tadinya tidak kompeten menjadi kompeten. Itu bisa kami juga saya yakin, anak-anak dari pendidikan, anak-anak dari pendidikan, itu harus mengerang masalah di sektor penting, supaya kita tidak menjadi orang satu. Berarti ada regulasi-regulasi yang harus dikombine dari pusat dengan daerah ya, termasuk bagaimana menyiapkan SDM-nya tentunya bekerja sama dengan sisi ya, Pak ya. Ya, maksudnya kemistrinya sama dulu, Pak ya. Oke, jadi presensinya sama dulu ya, Pak ya, sehingga tidak ada gila tangan. Ya, kalau begitu saya akan supaya dosen. Ya, Pak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83 Tahun 2017 tentang Sertifikat Kompetensi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang kejahatan. Iya. Sertifikat dan sertifikasi profesi penghidupan kunci, maka 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 sosial kompetensi harus bisa memanfaatkan kesempatan, memudahkan. Memperoleh sertifikat keahlian sebagai pendamping di dasar, sebenarnya memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Ya, dalam hal ini tentunya dari Kementeris Tekniki memiliki olah atau konsep seperti apa, Pak, untuk mengurai benang kuhut ini. Karena kita tahu sendiri bahwa dengan tidak adanya keterampilan yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki, skill, itu tentunya menjadi masalah di lapangan. Salah satunya tidak bisa diakomodir untuk pekerja di lapangan. Nah, ini menjadi persoalan kita, Pak. Jangan sampai terbalik ya, Pak, misalnya skill persen saja yang ada karena kualifikasi yang dilakukan persyaratan. Memang pendidikan timis kita akan lebih dominasinya dalam kemaikan. Akademik? Dan di lombok sendiri, di NJDG, kita mempunyai 52 perguruan sejuta. Politekniknya masih terbatas, ya, Pak. Politeknik masih terbatas, ya, Pak. Masuk politeknik, ini, dan, Pak, misalnya. Harus sedang moderniskan. Harus sedang moderniskan. Harus sedang moderniskan. Harus sedang moderniskan. Padahal, NJDG adalah salah satu desinasi wisata dunia, ya, Pak. Nah, itu karena kita adalah dapat memproduksi hasilnya kepada manusia, tidak hanya yang mantap, yang soft skill, yang tidak diperlukan kegiatan, atau kegiatan, atau kegiatan, atau kegiatan, atau kegiatan. Kahlian pendaki wisata. Kahlian pendaki wisata. Kahlian pendaki wisata. Dan, sebenarnya, kan, ada keahlian. Saya suratkan pendaki wisata itu juga diharapkan adalah satu penyediaan wisata. Di samping itu juga, nanti kan seluruh mahasiswa kan, utama, apa namanya, alumni yang sudah S1 itu kan, juga nanti wajib mereka mengikuti sertifikasi. Dan itu mengikuti sertifikasi seperti kalau yang di teknologi komputer, komputer, dan di tennis skill sudah ada. Terus kalau pariwisata paling bagus. Paling bagus? Paling bagus itu pariwisata. Disarankan ya, Pak, ya? Kalau di pariwisata, hampir kita sudah se-level dengan dunia. Oh. Paling bagus. Karena memang, apa namanya, indikator milik komputer. Sudah terpenuhi. Dan, mungkin kebali juga sangat-sangat masif ada. Sehingga nanti, karena di sini ada, nggak ada baru sekolah kini pariwisata baru ada satu. Lalu pelitian kepari sudah dibangun. Itu nanti untuk mendukung mandalika ini kan tidak. Kalau teknika mungkin bersifat jangka pendek. Hanya proyek saja. Oh, ya. Jangka panjangnya ya, Pak. Tentunya, bagaimana mengolah pariwisata dengan SDM-nya. Karena itu nanti, kami dari pubertis, kami sama negeri juga. Terus mendorong adanya sekolah politik negeri. Kami sedang persiapkan juga mendorong beberapa institusi seperti Uniza ini. Kami dorong supaya juga membangun atau menandukan sebuah proyek yang politik negeri. Karena itu yang paling bagus untuk siap latiwisata kerja. Kalau memang tamatan akademik seperti S1 ini, memang dia siap latih dong. Siap latih karena memang dia diharapkan jadi pemikir. Jadi pemikir mereka jadi seorang peneliti dan lain sebagainya. Kalau dia tamatan akademik politik, seperti politik pariwisata di Bali begitu, mereka berkeluar langsung jadi. Karena memang 60% sempir mata kuliah mereka adalah peraksana. Betul-betul langsung ya, Pak. Tapi perlu dipahami bahwa untuk di Lombok ini, kita kalau SDM, kita masih perlu, kita bisa bantuan. Sehingga saya mendorong 52 penduruan diri ini untuk terus mau rumah tahu, membantu Pak Nurah, membantu Mas Kanopok. Karena hanya jalur pendidikan lah, bisa kita mengeram datangin arus tenaga kerja dari luar. Tidak boleh kita dengan kekuatan otot, atau dengan kekuatan menghadang-menghadang. Karena kita diperlukan nggak bisa. Bahkan sopirnya sekarang harus jadi punya SDM. Apalagi, Pak, masak nggak? Ini sangat penting. Jadi, jangan merasa tergusur. Karena memang tidak dibutuhkan. Karena tidak punya SDM ikat. Gimana mau jadi sopir mobil kalau punya SIM? Ya, itulah analognya. Saya rasa penting sekali untuk membuatkan kecakapan teknis bagi teman-teman kita di luar generasi muda dalam rangka menemput apa yang disebut dengan proyek Panalika ini. Jangan sampai nanti orang lobok menjadi penonton. Sementara orang luar ya berkuasa. Orang luar itu maksudnya orang luar negeri. Kalau orang luar Indonesia masih mendingan. Masih sedang-sedang kita. Saya sangat sepakat, Pak, dengan statementnya Bapak. Jangan sampai lah warga lokal menjadi warga kelas 2. Yang menjadi kelas 2 itu kita sendiri kadang-kadang. Bukan orang lain. Karena kita nggak mau mengikuti regulasi dan aturan yang terdekat. Oke, terkait dengan regulasi dan juga adanya terkait dengan bagaimana Politeknik DRTD supaya bisa dibuat. Tentunya nanti saya akan koordinasi dengan DPR RI gitu ya, Pak. Ya, pagi sebentar dulu ya, Pak ya. Oke, Pak Mirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Gator, Pak Mak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya Lalu Husmi, Rektor Universitas Mataram. Mari kita hadiri dan sukseskan Dies Natalis ke-51 dan Temu Akbar Alumni Paukolas Hukum Universitas Mataram, tanggal 24 dan 25 Maret 2018. Melalui Rewenil Akbar dan Dies Natalis wabarakatuh kita perhoboh persatuan untuk kemajuan al-Mahmat yang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih. 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 Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya, Erina Masyir, tetapnya di Getalk. Kalau tadi bapak-bapak sekarang kayak ibu-ibu yang cantik. Sesi kedua ya, pemirsa, masih dengan tema mendukung kebutuhan sumber daya manusia, tenaga kerja konstruksi dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandarika. Ya, tadi dari papanan pertama, sesi pertama, dari pengambil kebijakan, ya juga dari regulasi sudah jelas, terus juga dari konstruksinya dan juga pihak ITDC sudah jelas memberikan support yang luar biasa dan memiliki program dan tentunya juga target. Empat tahun lagi sudah kelar semuanya. Oke, saya akan menyapa narasumber saya yang kedua ini, yang di sesi kedua. Selamat datang ibu-ibu cantik dan bapak sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Ada ibu Parida Rahmi, STMT, ya boleh disapa pemirsa? Dari dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, ya terus ada ibu Siti Nurul Hijjah, STMI, selamat datang di sini ibu Nurul. Terima kasih. Iya. Terus Pak Cakranagara, STMT, selamat bergabung Pak, dari Balai Penerapan Teknologi Konstruksi ya Pak. Iya, ya kayaknya lengkap banget ya pemirsa kalau tadi sudah jelas dipaparkan dan sekarang kita akan berbicara konteks ke NTBN. Bagaimana sebenarnya daya dukung, impact dari Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam mengembangkan kawasan khusus ekonomi Mandalika. Karena kita tahu sendiri adalah proyek, mega proyek, proyek besar yang sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2017. Tidak main-main loh Presiden. Iya. Saya akan ke ibu Parida ya, ibu Parida ya. Terkait dengan ini, sarana fasilitas tentunya ini sesuatu yang urjan sekali ibu ya untuk mendukung bagaimana operasional kawasan ekonomi khusus Mandalika. Seperti saat ini, kita tahu sudah mulai ada pengerjaan, pemasangan-pemasangan pipa-pipa area. Sampai saat ini sejauh mana? Apa yang sudah dikerjakan untuk tahap? Sampai tahap mana? Iya, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Terkait hubungan dengan keberadaan, kehadiran kek Mandalika ini sangat luar biasa sekali. Kami juga mulai berbenah, berbenah diri baik untuk sarana-prasarana penunjang tentunya. Benar, penunjang. Karena di dalam kawasan sendiri kan sudah ada IPDC, tapi sarana-prasarana penunjang di sini yang disebutkan tadi ya, antara lain air bersih, sarana-prasarana jalan. Betul. Itu menjadi ranahnya ya, ibu ya? Karena memang pemerintah Provinsi di sini kaitan dengan infrastruktur pendukung untuk keberadaan kek ini. Yang perlu sekali kami sebagai pihak Provinsi bisa membangun kerjasama yang baik, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Betul. Karena ada tiga ini ya, ibu ya? Ada pusat, provinsi, dan ada daerah. Kaitan dengan pemerintah daerah, tentunya Kabupaten Lombok Tengah sebagai pemilik wilayah. Pemilik wilayah, pemilik lahan ya? Kami lah sebagai provinsi, sebagai koordinator, sebagai komunikator. Komunikator. Betul sekali. Mengkomunikasikan hal-hal terkait dukungan-dukungan yang bisa kami lakukan di sana. Oke. Yang paling dibutuhkan saat ini mungkin dukungan provinsi adalah percepatan regulasi terhadap regulasi. Regulasi? Berarti ya? Ya, perlukan regulasi terhadap percepatan keberadaan supaya kek ini bisa segera kita wujudkan. Ya, oke. Jadi pembangunan kek ini seperti yang disampaikan tadi sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya RPJMN, kemudian dana-dana APBN terfokuskan ke sana otomatis dengan sendirinya. Terus kita sebagai orang provinsi NTV harus berbuat apa ya terhadap ini terhadap kesempatan yang tidak semua provinsi bisa miliki. Nah, ini kami sebagai pihak provinsi tentunya saya mengwakili yang bisa kita lakukan untuk jangka cepat ya. Cepat adalah untuk percepatan regulasi-regulasi terkait kawasan kek ini sendiri. Regulasi-regulasi ini tentunya LPJK ini juga kita harus dukung. Dukungan-dukungan ini kita melihat implementasi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Dimanakah peran kami sebagai provinsi, dimanakah peran pemerintah pusat, dan dimanakah... Jadi pembagian ini belum begitu jelas ya? Ini percepatan terhadap regulasi ini aplikasinya dalam bentuk pergub maupun perda. Pergub dengan perda ya, sehingga bisa memiliki tupoksi masing-masing ya? Betul. Berarti terkait dengan regulasi ini memang harus dipercepat agar semuanya bisa jalan. Karena ini sudah masuk ke bulan pertama 2018, kita akan mengejar 4 tahun lagi ya? Iya. Harus ada payung hukum yang mendukung prosesnya dan baru bisa jalan ya Bu. Selain regulasi Bu, adakah yang menurut Ibu itu urjan sekali yang harus diselesaikan? Terhadap kek Mandalika ini tentunya seperti tadi disampaikan oleh Miki Narasumber sebelum kami adalah akan ada pembangunan-pembangunan yang skala internasional. Itu seperti tadi di Sopekas Hotel yang bertarap internasional yang banyak sekali ada. Sier kuit juga, convention center-nya. Kita MTEB ini kan jualan kita pariwisata, pariwisata ini kan butuh dukungan. Dukungan infrastrukturnya yaitu selain pembangunan-pembangunan hotel tentunya penyediaan air bersih. Dimana kita harus sama-sama duduk nih dengan pihak pusat maupun kami di provinsi ataupun di daerah, khususnya di kabupaten terhadap pemetaan terhadap potensi. Dimana sih kita bisa melihat atau memetakkan potensi-potensi air bersih ini? Betul. Karena di sana yang paling vital ya selain listrik, kemudian jalan yang disebut tadi tentunya air bersih. Betul sekali, karena ini adalah saran yang penting sekali ya, fasilitas juga yang lainnya gitu ya. Maksudnya fasilitasnya sudah ada untuk kamar mandi, tapi air bersihnya belum ada, aliran-alirannya belum bagus gitu ya. Ini kan menjadi kendala ya Bu ya. Jadi mungkin kalau yang bagaimana teknis, bagaimana promosi pariwisartanya mungkin nanti lebih lanjut lah itu. Tapi bagaimana sarana-perasarana pendukung yang harus kita sama-sama siapkan? Kami tekankan di sini sama-sama. Sama-sama ya, ini berarti kan ada kerjasama ya. Oke, kita akan sebentar saya akan ke Dirja Bina Konstruksi ya Pak ya. Karena ini melibatkan banyak pihak Pak, dari DPR, terus Dirjen Dikti, terus juga dari Provinsi semuanya ini. Kerjasama katanya tadi, katanya Bu Pariwisart. Sebagai suatu institusi ya, yang langsung bersentuhan dengan pembina jasa konstruksi secara menyeluruh, maka pihak-pihak yang terkait dengan jasa konstruksi berharap bagaimana sebenarnya Direkturat Jenderal Bina Konstruksi ini memberikan kontribusi bagi kawasan ekonomi khusus ini, terutama menyangkut penggunaan tenaga kerja konstruksi roka dan peningkatan peluang kerja bagi pengusaha jasa konstruksi yang berada di wilayah kawasan ekonomi khusus Mandali ke ini. Terima kasih. Jadi konsepnya tadi yang disampaikan dari Provinsi bahwa porsinya sudah ada, kita akan mendukung, pemerintah akan mendukung kawasan Mandali ke ini menjadi kawasan wisata yang strategik sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jakowi pada tanggal 20 Oktober 2017. Nah, dalam hal ini pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, terkait dengan masalah tenaga kerja, kami berupaya melakukan atau apa namanya, mendorong tenaga kerja ini, kami memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa main-main. Karena seperti yang kita lihat beberapa bulan terakhir ini, ini memerlukan titik konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga kita benar-benar perlu menyiapkan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar. Betul. Harus menguasai ya Pak ya? Harus menguasai. Karena ini untuk jangka panjang. Oke, lanjut Pak. Jadi Kementerian PUPR ini saat ini memiliki dua program, di mana program itu selalu bekerjasama dengan daerah, selalu bekerjasama dengan provinsi dan LPJK, provinsi. Pertama, bagaimana kita menciptakan para tenaga ahli, tenaga terampil, tenaga terampil yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar, kemudian kita harus menciptakan juga para tenaga ahli yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar. SOP apa? Standar kompetensi. Oh, standar kompetensi. Standar kompetensi. Berarti standar kompetensi itu ada berarti item-itemnya Pak? Ada, ada. Ya, seperti apa Pak? Jadi item-itemnya pertama, untuk tenaga terampil, dia harus memenuhi kira-kira delapan atau sepuluh hal yang harus di... yang harus dikuasai, dimiliki oleh tenaga terampil. Begitu juga dengan tenaga ahli. Yang menarik adalah di sini, kementerian PU bekerjasama dengan provinsi, melakukan sertifikasi di berbagai lokasi, di proyek-proyek, dengan menggunakan MTU, Mobile Training Unit. Oh, berarti langsung Pak? Langsung ke daerah-daerah, langsung ke proyek-proyek, seperti itu. Untuk memastikan bahwa mereka ini memiliki kompetensi yang mumpuni. Kompetensi di bidangnya ya Pak, maksudnya ya? Kita berharap mereka punya kompetensi di bidangnya. Nah, untuk tenaga ahli, ini yang menarik, bahwa kementerian PU juga melakukan percepatan-percepatan sertifikasi di bidang tenaga ahli. Nah, data yang kami miliki bahwa ternyata para lulusan sarjana saat ini, khususnya di bidang teknik, itu bekerja di bidangnya itu sekitar 55 persen. 55 persen? 55 persen. Nah, ini menurut kami sangat disayangkan karena belajar teknik itu sulit. Setelah itu dia shifting ke bidang lain. Kita berusaha menangkap itu. Ya, bukan berarti Anda tidak boleh bekerja di bidang lain, tidak seperti itu. Kita berusaha menangkap. Caranya dengan apa? Caranya kementerian PU saat ini memiliki yang namanya program Sibima Konstruksi. Sibima Konstruksi itu sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi. Wow, berarti lebih terfokus ya Pak ya? Sangat fokus di situ. Sebagai bentuk ini, pemerintah ini konsen-konsen ya Pak dengan bidang yang satu ini? Betul. Kementerian PU sangat-sangat konsen bagaimana mencetak tenaga ahli, bagaimana mereka memiliki brainware, memiliki kapasitas yang sesuai dengan standar-standar konstruksi. Jadi, kalau kita kaitkan dengan isu lokal, tidak ada target-target nasional, kita tidak ada target kompetensi nasional yang ditarik ke dimensi lokal, tidak, tapi orang-orang lokalnya yang kita upgrade. Oh iya, berarti ada peningkatan kompetensi? Harus ada, harus ada. Nah, dengan si BIMA konstruksi itu, itu banyak hal yang bisa didapat oleh masyarakat, kira-kira gitu. Ini yang sangat menarik sekali ya Pak, karena ada program-program yang langsung menyentuh masyarakat, dan langsung masuk ke proyek Pak. Harus. Itu bagaimana? Mengkoordinasikan dengan proyek? Apakah misalnya ada juknis yang harus diikutin oleh pihak-pihak proyek, sehingga terkoordinasi dengan baik? Saat ini, kami dari kementerian PU, khususnya Direkturat Jenderal BIMA konstruksi, masuk kepada proyek-proyek PU dulu. PU dulu berkoordinasi dengan seluruh perjabat di daerah. Kita cek berapa tenaga kerja di lokasi-lokasi proyek di kementerian PU itu yang sudah memiliki sertifikat. Berapa yang tidak memiliki sertifikat. Yang tidak memiliki sertifikat ini, akan kita tes. Akan kita tes. Kita uji sertifikasi. Yang lolos, tetap bekerja. Yang tidak lolos, masuk. Penambahan ini? Masuk, ya. Karantina untuk belajar gitu ya, Pak? Ya, betul. Ada program-program di mana Anda harus belajar. Oke, oke. Itu untuk tenaga terampil. Untuk tenaga ahli juga sama. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah, Indonesia itu begitu luasnya. Tenaga ahli tercecar di mana-mana. Nah, kalau kita masuk ke dalam suatu kelas, itu misalnya ini perlu puluhan kilometer untuk masuk kelas, itu sangat takes time gitu, sangat memerlukan waktu. Sehingga sudah kita berikan yang namanya Sibima Konstruksi. Di situ, Sibima Konstruksi itu ada knowledge management, knowledge management-nya atau bahasa sederhananya perpustakaannya, yang sangat lengkap tentang masalah konstruksi apapun ada di situ. Ya, semuanya ada di sana. Semuanya ada di situ. Yang kedua ada distance learning-nya, e-learning-nya. Jadi, ukuran Anda, yang Anda sebagai pengawas lapangan, designer lapangan, itu standar-standarnya ada di situ semua. Jadi, sangat terukur sekali semuanya. Sudah terstandar ya, Pak? Ini kapan mulai dilaksanakan, Pak, untuk program ini? Jadi, program-program distance learning sendiri itu booming tahun 2017. Booming? 2017? Booming gitu ya. Jadi, sebelumnya, misalnya tahun 2016 yang mengikuti kegiatan distance learning ini, sekitar 1.900 orang. 2017 itu ada 14.000. Jadi, naik 8 kali lipatnya. Naik ya, Pak, 14.000. Jadi, awalnya 1.900, naik 14.000. Kemudian, sekarang itu semakin, apa ya, semakin banyak diminati, karena kita memberikan update informasi, update teknologi terapan, update aturan-aturan, standar kompetensi, dan lain-lain. Update semuanya. Jadi, kalau dulu orang itu agak kesulitan mencari aturan, sekarang ada semuanya di situ. Tinggal membuka saja, ya, Pak. Tinggal, dan mau belajar. Oke, oke. Poinnya itu. Ada, dan itu kemauan lagi di sana, ya, Pak. Kemauan. Bagaimana meningkatkan kompetensi, kalau tidak ada keinginan, ya, Pak. Betul, betul. Ada nggak data, Pak? Untuk Nusa Tenggara Barat ini, ada berapa persen yang sudah mengikuti untuk program ini? Jadi, yang mengikuti untuk Nusa Tenggara Barat, kalau tidak salah, rata-rata, tadi, rata-rata nasional ini kan ada 14 ribuan, ya. 14 ribu. Kemudian untuk Nusa Tenggara, kalau tidak, 10 persennya. 10 persen. Untuk skala nasional, ya, Pak, ya? Ya, skala nasional. Cukup banyak juga, sih. Ya, cukup banyak juga, Pak. Bapak melihat bagaimana untuk tenaga teknis lapangan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini? Apakah misalnya masih perlu lebih peningkatan lagi atau mungkin seperti apa, sih, SDM yang ada di Nusa Tenggara Barat? Ya. Jadi, si BIMA konstruksi ini, khususnya Distant Learning ini, didesain untuk mengukur kompetensi tenaga ahli. Oke. Nah, memang hasil evaluasi kami, ya, perlu tetap peningkatan. Ya. Harus terus diasah, ya, Pak? Harus terus diasah, gitu. Karena supaya apa? Walaupun dari Nusa Tenggara Barat ini banyak yang mengikuti kemarin, tapi kan memang program ini baru, sehingga masih terus harus selalu diasah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Tentunya perlu terus, ini, Pak, peningkatan kompetensi, sehingga apa yang diinginkan, sesuai dengan skill, ya, Pak, yang betul-betul bisa diraih. Karena bagaimanapun juga, jangan sampai skill yang dimiliki oleh daerah-daerah lain, itu yang di sini tidak ada, sehingga masyarakat lokal tergeser. Ketika terjadi pergeseran, terjadi riuh lagi, ya. Dan ini juga menyangkut bagaimana peningkatan kompetensi, ya. Oke, kalau begitu saya akan ke Bu Nurul dulu, Bu Nurul, ya, terkait dengan ini juga, nih, SDM, ya, yang berkaitan dengan perguruan tinggi, ya. Bagaimana melihatnya permasalahannya, Bu? Kita berbicara skala NTB. Terkait dengan yang pertama, dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi NTB, saat ini memang memiliki tugas yang sangat berat, amanah, yang sangat berat, ya. Terkait dengan percepatan sertifikasi, karena itu langsung instruksi dari Presiden, kan. Jadi kami, ya, membantu pemerintah untuk melakukan program percepatan sertifikasi. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan adalah, satu, melakukan sinergi. Sinergi? Ya, jadi kita melakukan sinergi terhadap pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap jasa konstruksi. Ya, salah satunya, misalnya, untuk kawasan ekonomi khusus Mandarika Resort, tentunya kita mempersiapkan banyak tenaga kerja yang konstruksi. Dengan multi-skill di sana, ya, Pak, ya? Dengan multi-skill yang di sana, gitu. Intinya kita, yang pertama, mungkin tujuan kita yang utama, memaksimalkan masyarakat lokal. Ya, yang khususnya yang bekerja, bekerja di tenaga kerja konstruksi tersebut. Sehingga apa? Jadi LPJK NTB, upaya-upaya yang dilakukan dalam membantu pemerintah tersebut, yaitu melakukan sinergi. Yang pertama, kita perlu melakukan sinergi dengan badan usaha kecil. Badan usaha kecil. Yang lokal, ya. Berarti ada di pemerintah daerah, Bu, ya? Iya, gitu. Seperti apa sinergitasnya, nih? Ya, jadi, karena Tupok, yang utama adalah LPJK NTB, yaitu melakukan sertifikasi. Sertifikasi? Dan registrasi badan usaha. Jadi, upaya pembinaan, pengembangan, kita lakukan kepada badan usaha supaya bisa, mau, bisa bersaing terhadap yang luar lokal. Jangan sampai kalah, ya? Jadi warga kelas 2, maksudnya? Iya, jangan sampai jadi penonton. Jadi, kita upaya pembinaan itu dulu. Kita pembinaan terhadap badan usaha. Selanjutnya, terhadap tenaga konstruksi. Jadi, kami juga melakukan sinergi terhadap khususnya tenaga kerja konstruksi lokal. Kami sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan pihak ITDC untuk mensertifikasi tenaga kerja konstruksi di wilayah Kek dulu. Ya, karena bagaimanapun, kita meminta untuk tenaga lokal yang khususnya yang bekerja di tenaga kerja konstruksi itu bisa diberdayakan. Ya, berarti konsentrasi di wilayah sana juga ya, Bu? Iya, itu harapan kita. Karena memang kita ingin mengubah mindset masyarakat kita, bahwa kita juga mampu. Kita mampu bersaing dengan yang luar. Mengedukasi masyarakat ke arah global itu perlu waktu ya, Bu? Perlu waktu. Dan juga perlu kita bersama-sama. Jadi kita perlu komitmen antara kami lembaga dengan antara pemerintah juga dengan baik daerah maupun pusat. Ya, itu. Jadi, seperti yang sering kita upayakan, kalau untuk percepatan sertifikasi ini kan masih sangat kecil sekali, masih kurang sekali. Sehingga dengan mengandalkan dana pemerintah, ya, itu sangat jauh sekali. Sehingga kita perlu melakukan terobosan dengan CSR, CSR. Dan juga badan usaha. Mari badan usaha yang memiliki tenaga kerja, silahkan disertifikasi tenaga kerjanya. Dan juga untuk perguruan tinggi. Kita kan mempunyai 8 perguruan tinggi di Provinsi NTB ini. Jadi, mereka yang akan mengeluarkan, ya, gitu. Jadi, outputnya adalah para sarjana. Para sarjana, ya. Ternaga kerja konstruksi ini ahli. Sehingga dengan link and match dengan penerapan teknologi, balik penerapan teknologi, kita melakukan DL ini. Distant Learning. Jadi, terjadi sinergi. Betul. Sinergi antara peraturan atau Undang-Undang Jasa Konstruksi, peraturan Menteri PUPR, peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, kan keluar juga permainannya. Bahwa, apa namanya, lulusan. Jadi, sarjana-presgerudahan harus memiliki satu tiket kompetensi. Iya, betul. Ijasa dan ada ijasa penggaping. Saya sepakat sekali, karena memang tadi sudah diulaikan seperti itu, dan ternyata ada kesinambungan ya, korelasi yang baik benar. Iya, terkait dengan ini, sosialisasi atau edukasi pada masyarakat. Karena tidak mudah memangnya, karena berlatar belakang yang berbeda-beda. Seperti tadi katanya Bapak, ilmu yang berbeda-beda, ini kan menyamakan persepsi, ini bukan hal yang mudah ya. Sehingga menghasilkan satu skill yang betul-betul mengarah pada satu kebijakan berkaitan dengan proyek yang ada di kawasan Lulus Mandalika. Seperti apa kerjasama yang misalnya, yang lebih implisit saja? Misalnya, ada nggak kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga ini bisa menjadikan sebagai bahan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat. Jangan sampai hanya eporia saja, terkait dengan adanya proyek itu, mega proyek, tapi tidak berdampak apa-apa. Ya, jadi upaya yang selama ini yang dilakukan oleh LPJK terhadap langkah-langkah untuk apa namanya, nyata ya, yang dilakukan untuk sertifikasi ini, kita bekerjasama dengan Pemda Kabupaten. Jadi Kabupaten, karena sesuai dengan amanahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Jasa Konstruksi, bahwa untuk tenaga terampil adalah kewenangan dari Kabupaten. Pemerintah daerah? Iya, pemerintah daerah. Emoinya sudah ada, Bu? Sudah. Jadi, Alhamdulillah, kemarin, pada dua hari yang lalu, kami sertifikasi 90 tukang untuk Kabupaten Lombor Barat. Iya, dan 2017 kemarin untuk Pulau Sumbawa, itu 130 tukang. 130? 30 tukang, iya. Iya, dari Pulau Sumbawa. Itu, jadi kita bekerjasama dengan Pemda Kabupaten. Itu yang kami upaya lakukan. Jadi, kami LPJK melakukan pendekatan sosialisus dulu kepada Pemkapnya. Berarti masuk ke Kabupaten-Kabupaten ya? Iya, jadi seperti itu kami masuk ke Kabupaten, bahwa inilah kenawanangannya untuk tenaga kerja konstruksi. Jadi, karena kita kan NTB termasuk wilayah strategis, dan banyak proyek-proyek strategis. Jadi, kami melakukan terobosan-terobosan, jadi, apa namanya, upaya-upaya untuk bagaimana tenaga kerja ini untuk bisa dioptimalkan, diberdayakan, jangan sampai sebagai penonton sendiri. Samota, yaitu Sumbawa. Nah, itu yang kami lakukan. Apakah Anda tukang-tukang hanya sebagai penonton? Mali kita sertifikasi. Akhirnya, Alhamdulillah, para tukang itu mempunyai, apa namanya, sangat optimis ya, sangat semangat untuk melakukan sertifikasi. Jadi, Alhamdulillah, kita menggandeng CSR Semen Gresik. Ya, karena mengandalkan, ya, kita dana pemerintah kan sangat terbatas. Hingga kita harus melakukan terobosan-terobosan. Itulah yang kami, upaya-upaya yang kami lakukan selaku tugas kami mensertifikasi dan registrasi tenaga kerja maupun badan usaha. Iya. Mensertifikasi tenaga kerja lokal ini tentunya ada spesifikasinya ya, seperti apa? Jadi, kalau yang tukang, jelas kan beda. spesifikasinya tukang, tenaga tukang terampil, terampil ya, maupun ahli. Yang jelas kami mengacu kepada SKKNI. Jadi, standar kompetensi kerja konstruksi Indonesia. Jadi, itu nasional Indonesia. Secara skala nasional ya, Bu? Iya, skala nasional. Yang diakomodir sampai ke tingkat bawah? Iya. Jadi, intinya kalau kami dalam mengasesmen, itu ada tiga hal yang akan diperiksa. Attitude, knowledge, skill. Knowledge, skill. Iya, jadi itu. Jadi, attitude-nya seperti apa? Yang jelas, apakah dia mengutamakan terkait dengan kecelakaan kerja? K3-nya. Itu yang utama. Karena kita lihat sekarang proyek konstruksi banyak terjadi kecelakaan kerja. Berkaitan dengan keselamatan kerja ya, Bu. Iya, itu jadi yang sangat perlu kita intens kembali tenaga kerja kita, khususnya para tukang. Ya, itu masih sangat sukaran kali memahami terkait pentingnya APD ini. Jadi, itu untuk mengantisifikasi kecelakaan kerja tersebut. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Memberikan penjelasan yang lebih luas lagi ya, sehingga kita paham bagaimana sebenarnya untuk jasa konstruksi ini. Terus juga bagaimana mensertifikasi ya, dengan spesifikasi yang sudah jelas. Saya akan ke perwakilan Provinsi NTB dulu. Karena saya masih penasaran ini terdekat dengan pembagian tugas tadi kan udah ya, Bu. Cuma kan sekarang secara terspesifikasi misalnya provinsi tugasnya seperti apa khususnya, terus juga bagian-bagiannya persentasinya seperti berapa banyak, terus juga Kabupaten Daerah itu seperti berapa persen. Sehingga ada regulasi tentunya kan sudah jelas ini, Bu. Bagian-bagian yang akan dijadikan lokasi untuk kerja dari Pemprov. jadi inilah fungsinya kita harus duduk bersama. Nah, itu dia. Apapun yang akan kita lakukan terhadap suatu proyek keberadaan kek ini, kalau hanya saling menginformasikan, saling memberitahu tanpa bertemu duduk bersama, mungkin saya rasa ini seperti mimpi ya. Jadi, mari kita duduk bersama dulu dengan aturan yang jelas seperti disampaikan tadi ada undang-undang yang sudah jelas di mana pembagian kewenangannya. Kemudian di sana kita sepakati kami berbuat apa, Kabupaten berbuat apa, membuat dukungan pusat tentunya yang sangat luar biasa yang sudah kita lihat bersama seperti apa, komitmen bersama untuk sama-sama mari kita bersama-sama. Nah, ini ini mungkin yang perlu kami lakukan kita lakukan bersama adalah duduk bersama dulu untuk menyemak menyepakati. Terima kasih sepertinya memang harus ada pembagian tugas dan ada regulasi yang mengatur di sana. Pemirsa kerjasama itu intinya karena bagaimanapun juga kerjasama antara pemerintah pusat pemerintah baerah dan pemerintah provinsi merupakan satu titik temu yang akan mencarikan solusi dari sebuah permasalahan. Terima kasih atas bersama-sama Naga tentunya di Ketuk bersama saya Erina. Lihat dunia dengan cara berbeda sebut hari dengan semangatmu buka jendela dapatkan informasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Lalu Husmi Rektor Universitas Mataram Mari kita hadiri dan sukseskan Yes Natalis ke-51 dan Temu Akbar alumni Pakulah Hukum Universitas Mataram tanggal 24 dan 25 Maret 2018 Melalui Ruin Ruin Sakbar dan Yes Natalis Pakul Tufin Bunda kita perhubungan persatuan untuk kemajuan Al-Mamad Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih